Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajuku di video kali ini saya akan coba unboxing sedikit dan review sedikit dari Xiaomi Mi 5C ini dan ini baru-baru kemarin dapat beli second dan kita bisa lihat kondisinya gimana dan masih worth it nggak dipakai di penghujung akhir tahun 2019 ini karena sebentar lagi 2020 cuma saya lebih tenang sih dengan tampilan bodinya 5C ini disini varian RAM 3GB dan internal 64GB saya dapatnya sih batangan sebenarnya nggak dapat charger ataupun apa walaupun dikasih charger paling charger bukan charger originalnya jadi nggak masalah lah chargernya bisa kita pakai charger yang lain charge yang bawah yang lain cuma biasa Xiaomi kalau nggak pakai charger bawah agak lama sih nge-charge nya oke guys ini dia sebelumnya saya sudah ganti ROM di HP ini karena sebelumnya ROM bawa distributornya dia agak sedikit ada bugnya ya bugnya itu kalau kita lagi dengar video dari YouTube atau Instagram terus kita tekan volumenya volume up ini apalagi pas di kondisi baterai sudah low bad yang di bawah 20% langsung error blank layarnya jadi saya coba ganti ROM dan bisa fix untuk bagian sananya ini yang disini saya pakai ROM MIUI EU ya yang versi MIUI 10 yang 8 7 19 ini masih Android nugget dia kita bisa lihat coba kernelnya kelihatan nggak ya oke nggak mau ya ngebak mungkinnya di bagian kernelnya tuh tapi nggak masalah kita lihat yang lain sih sebelumnya pakai data hotspot nggak ada ngebak saya akan coba nyalain hotspotnya oke hotspotnya sudah nyala dan nggak ada ngebak sama sekali pakai data juga cuma di di imacine yang agak sedikit saya kurang sukanya jika sinyalnya tiba-tiba kita berpindah lokasi dan dari 4G ke 3G itu dia pasti sinyalnya langsung hilang dia kayak nge-restart dulu jadi butuh waktu delay berapa 1 menit lah kurang lebih jadi untuk merefresh sinyalnya itu yang bikin nggak nyaman sama sekali apalagi sedang mabar sama teman atau lagi main solo itu nggak enak banget dan untuk kameranya sendiri kita lihat disini kita cek untuk manualnya dan ada disini sampai 32 detik ya lumayan lah daripada mi 4C ini sudah lebih bagus lagi lah dan kalau kalian ingin menginstall ROM ini kalian harus UBL dulu HPnya dan bisa install TWRP dan langsung luas aja flash ROMnya ya aman kok kita lihat untuk flash bodynya sekarang ini lebih saya suka desainnya walaupun tombol home nya nggak seperti mi 6 ya kalau mi 6 nggak perlu dipencet seperti ini sudah langsung aneh ini harus ditekan dulu tapi oke lah untuk harganya yang beda lumayan bodinya tipis banget ini apalagi warna hitam agak sulit oh iya saya kemarin mendapatkan HP ini dengan harga 1,4 juta ya awalnya sih panik gara-gara ngebug tuh tapi setelah flash ROM jadinya normal jadinya oke lah lumayan mulus panisinya lumayan mulus guys dan ketahanan baterai ini saya pakai buat sehari-hari buat sosmed kali pagi sampai sore ya lumayan lah untuk sekelas mi 5C ya apalagi prosesornya bukan snapdragon mungkin kalau buat kalian yang nggak suka pakai full layar atau yang poni mungkin 5C ini dengan harga yang lebih minim bisa jadi solusi ya oke mungkin cukup sekian review singkat dari HP Xiaomi Mi 5C ini buat kalian yang suka jangan lupa like share dan subscribe see you guys bing